Pasca meninggalnya seorang anak di Tulung Agung yang diduga terjangkit hepatitis akut membuat Dinas Kesehatan Jawa Timur waspada. Saat ini sampel spesimen sang anak tengah diperiksa. Dinkes menyebut, diagnosis kasus ini masih dalam status pending classification. Kasus kematian akibat gangguan hati yang menyerupai hepatitis akut di Indonesia bertambah. Dari tiga menjadi empat kasus. Setelah bocah tujuh tahun yang dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung, Jawa Timur meninggal dunia. Meski belum diketahui pasti penyebab kematiannya, gejala yang dialami serta cepatnya tingkat keparahan yang berujung kematian menyerupai hepatitis akut. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astateriono mengungkapkan sampel spesimen pasien masih diperiksa di rumah sakit Sulianti Saroso. Sehingga kasus ini masuk pending classification, belum masuk diagnosis tertentu, hingga hasil laboratorium keluar. Yang jelas, setelah kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, diagnosis yang paling mungkin untuk kasus yang meninggal di Tulung Agung itu adalah sindroma Jawa Timur Sakut. Karena masih perlu data-data tambahan berkait dengan pemeriksaan laboratorium yang saat ini masih diperjakan. Hari ini laporannya kita kirim ke Sulianti Saroso untuk di api. Nanti setelah datanya langsung, boleh kita sampai tanggulang. Jira-jira dia nantinya ke arah mana. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Jawa Timur, Seiful Arief, mengatakan, pada jurnal London per 6 Mei 2022 diketahui, 70 persen pasien yang menderita hepatitis akut ditemukan adenovirus, virus yang mengakibatkan diare. Dalam kondisi normal, virus ini tidak akan berakibat fatal. Namun, bagi anak-anak dengan gangguan imun, bisa berakibat munculnya penyakit hati. Satu-satunya cara yang dapat diambil dalam kasus ini adalah transplantasi hati. Pada anak-anak dengan gangguan imunologis atau imunokompromis, bisa menjadi berat, bisa menjawabkan sakit hati. Nah, ini yang dicurigai. Jadi adenovirus atau virus-virus yang masuk melalui fekal oral, peroral, melalui mood, Nah, ini titik berat pencegahnya harus kebersihan pola hidup sehat, cuci tangan, makanan yang bersih, jangan pegang-pegang di tempat umum, kalau pegang-pegang ya mesti cuci tangan, terus kemudian jangan lupa jangan renang di tempat umum ya. Idai Jati merekomendasikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk menjaga pola makan anak, kebersihan, dan mengatur waktu istirahat anak dengan baik. Hingga selasa siang, belum ada penambahan kasus serupa di Jawa Timur. Eka Rima, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.